Hai, narasi pagi hadir lagi untuk menemani syarapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Hadi. Hari ini ada kabar tentang sidang tuntutan Richard Eliezer dan Putri Candrawati. Selain itu, Presiden Jokowi Dodo mendukung pengesahan rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Jokowi juga katanya menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa. Selain itu, ada kabar tentang Ridwan Kamil yang gabung ke Partai Golkar dan China mencabut larangan penayangan film Marvel di negaranya. Mari kita simak selengkapnya. Kemarin, Rabu 18 Januari 2023, giliran terdakwa Putri Candrawati dan Barada Richard Eliezer yang dituntut atas pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Bagaimana tuntutannya? Jaksa penuntut umum menuntut Putri Candrawati dengan hukuman 8 tahun penjara sama dengan yang ditujukan kepada Kuatma Aruf dan Riki Rizal. Jaksa yakin Putri bersama-sama dengan Ferdi Sambo dan lainnya melakukan pembunuhan berencana. Saat pembacaan dakwaan, Putri tampak terus memenjamkan mata dan menundukkan kepalanya. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun dipotong masa tahanan dengan perintah kedawa tetap ditahan. Tepat setelah Jaksa menyatakan tuntutannya, pengunjung riuh. Dalam persidangan, Jaksa turut mengungkapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Putri. Hal memberatkan yakni tindakan Putri telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Brigadir Yosua dan luka mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, terdakwa berbelit-belit dan tak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan dan dianggap tak menyesali perbuatannya. Sementara hal yang meringankan adalah PC belum pernah dihukum dan sopan selama persidangan. Dalam sidang pembacaan tuntutan, JPU menilai tak cukup bukti dan banyak kejanggalan atas dugaan pelecehan seksual terhadap PC oleh Brigadir Yosua. Selain ketiadaan hasil visum untuk menguatkan dugaan kekerasan seksual, Jaksa menyebut Putri tak mengalami trauma bila benar telah dilecehkan. Jaksa juga menyindir Sambo yang terkesan cuek dan tak peduli pada istrinya perihal dugaan pelecehan seksual. Ditambah lagi, dimana suami dari korban kekerasan seksual atau pemerkosaan malah tidak mempermasalahkan dan terkesan biasa saja dan cuek seperti tidak terjadi kekerasan seksual atau pemerkosaan pada terdakwa Putri Candrawati yang tidak lain adalah istrinya dan cinta pertamanya karena saudara Febri Sambo tidak mencegah atau mencoba menjauhkan istrinya sebagai korban kekerasan seksual atau pemerkosaan. Pengacara Putri, Febri Diancah, mengatakan tuntutan Jaksa tak konsisten dengan motif terjadinya tindak midana. Febri juga menyebut kalau Jaksa abai dengan adanya pelecehan seksual yang menimpa kliennya. Merespons tuntutan yang dilayangkan kepada Putri, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, menyebut tuntutan itu tak setimpal dengan perbuatan Putri. Menurut Samuel, justru Putri Candrawatilah penyebab adanya pembunuhan berencana. Di hari yang sama, JPU juga menuntut Richard Eliezer dengan tuntutan yang lebih tinggi dari Putri Candrawati, yakni hukuman 12 tahun penjara. Richard Eliezer pun tampak tak kuat menahan tangis saat mendengar tuntutan JPU. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiong Lumiung dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Pengunjung sidang yang didominasi pendukung Eliezer sampai berteriak menyatakan kekecewaannya karena tak terima, Eliezer dituntut penjara. Kepada para pengunjung, apabila tidak bisa tenang, maka kami akan skor. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa mengungkapkan hal-hal yang memberatkan dan meringatkan bagi Eliezer. Yang memberatkan yakni Eliezer merupakan eksekutor yang menghilangkan nyawa Brigadir Yusua serta membuat duka mendalam bagi keluarga korban. Sementara hal yang meringatkan terdakwa Richard Eliezer adalah ia sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dalam membongkar kejahatan ini dan belum pernah dihukum. Terdakwa juga sopan dan kooperatif selama persidangan, menyesali perbuatan, dan telah dimaafkan oleh keluarga korban. Meski begitu, pengacara Richard Eliezer, Ronnie Talapesi, menyampaikan protes atas tuntutan 12 tahun penjara terhadap kliennya. Ronnie menyebut kliennya sudah berkata jujur. Menurutnya, jaksa juga mengabaikan status justice collaborator kliennya dalam kasus ini. Gimana menurutmu tuntutannya? Apakah sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya? Kini tinggal kita nantikan. Fonis yang dijatuhkan oleh Majulis Hakim. Presiden Jokowi Dodo mendukung rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga agar segera disahkan tahun ini. Setelah mandek selama 19 tahun dan tak kunjung disahkan oleh DPR, Presiden Jokowi Dodo ingin rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka pada Rabu 18 Januari 2023. Pengesahan RUU-PRT menjadi penting lantaran sejauh ini belum ada aturan setingkat Undang-Undang yang mengatur perlindungan PRT. Jokowi juga mengatakan RUU itu sudah masuk program legislasi nasional tahun 2023. Sudah lebih dari 19 tahun rancangan Undang-Undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga RUU-PRT belum disahkan. Hukum Ketenaga Kerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga. Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja. Untuk mempercepat pengesahan RUU-PRT, Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasuna Lauli serta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan semua stakeholder. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia bilang RUU-PRT itu juga akan mengatur soal jaminan sosial ketenaga kerjaan dan kesehatan. Menurutnya, kedua hal itu belum diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Kami memandang bahwa peraturan yang lebih tinggi di atas peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan itu diperlukan. Dan sudah saatnya memang peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan ini diangkat lebih tinggi menjadi Undang-Undang. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Igusti Ayu Bintang menyebut RUU-PRT tak hanya akan memberikan perlindungan pada PRT, tapi juga akan mengatur pemberian kerja PRT seperti majikan dan penyalur kerja. Atas hal ini, Bintang menyebut pemerintah akan mengawal pengesahan RUU ini. Kerja-kerja yang dibutuhkan tidak hanya kerja-kerja substansif saja, tapi perlu yang namanya kerja-kerja politik. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah akan mengawal dan memberikan perhatian yang sangat serius untuk mengawal daripada rancangan Undang-Undang PPRT ini untuk bisa menjadi Undang-Undang. Menanggapi pernyataan dari Presiden Jokowi, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau Jala PRT, Lita Anggraini, berharap RUU ini bisa jadi warisan pemerintahan Jokowi. Itu sudah seharusnya dipindah lanjuti oleh pembinaan DPR untuk segera mendapatkan dalam rapat paripurna dan menjadikan administratif dan bebas bersama pemerintah. Harapannya bahwa Undang-Undang PRT ini akan menjadi levasi bersama di masa Presiden Jokowi karena sebagaimana RUU PRT ini masuk nawacita dua kali. Sementara itu, Willy Aditya, ketua panja RUU PRT, berharap paranoid yang muncul atas kehadiran RUU ini bisa diterabas, terkhusus soal perekrutan PRT. Kami mengklasifikasi dua klaster. Ada klaster yang direkrut secara langsung, ada klaster yang direkrut secara tidak langsung. Nah, klaster yang direkrut secara langsung itu benar-benar basisnya adalah botong royong. Spiritnya adalah musawarah mufakat. Diselesaikan secara bersama-sama. Sementara di klaster yang direkrut secara tidak langsung melalui penyalur, itu kita di sana memberikan kepastian hukum baik tidak hanya kepada si pekerja rumah tangga, tetapi juga si pemberi kerja. Sebagai informasi, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diproyeksikan mencapai 5 juta jiwa. Kementerian PPPA, mendata 84% dari PRT adalah perempuan, sementara 14% adalah anak-anak. Payung hukum pelindungan bagi pekerja rumah tangga dinilai penting untuk melindungi dan memberi kepastian hukum bagi PRT dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Jala PRT, ada 2.637 kasus kekerasan kepada PRT selama 2017 hingga 2022. RUU PPRT ini sebenarnya sudah diajukan sejak 2004. Pada 2009, RUU ini bahkan sudah didorong untuk disahkan dan sempat masuk prolegnas pada 2019. Pada 2020, RUU ini sempat hampir disahkan. Saat itu pemerintah dan DPR sepakat membawa draft itu ke tingkat paripurna. Tapi tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna dan hingga kini tak kunjung disahkan jadi undang-undang. Presiden Jokowi sudah angkat bicara nih. Kini mari kita kawal bareng-bareng supaya RUU ini segera disahkan dan gak jadi wacana doang. Setelah para kepala desa berdemo di depan gedung DPR RI, politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengklaim Presiden Jokowi Dodo setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Itu diungkapkan Budiman Sujatmiko setelah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta 17 Januari 2023 lalu. Lewat akun Twitternya, Budiman mencuit setelah berdiskusi selama satu jam Presiden Jokowi menyetujui perubahan periodisasi masa jabatan kepala desa. Budiman menambahkan, Presiden akan mengubah masa jabatan ini lewat revisi undang-undang desa atau peraturan pemerintah. Selama ini masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun. Kemudian muncul wacana masa jabatannya diperpanjang hingga 9 tahun. Di hari yang sama saat Budiman bertemu Jokowi, ribuan masa yang disebut sebagai masa kepala desa berdemonstrasi di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut masa jabatan kepala desa diperpanjang jadi 9 tahun yang diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sejumlah anggota DPR RI pun mendukung usulan ini. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah misalnya, mengatakan bahwa ia mendukung usulan perpanjangan masa jabatan tersebut. Alasannya, agar polarisasi di lingkungan desa akibat Pilkades bisa diminimalisir. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Mohaimin Iskandar, juga mengatakan partai yang mendukung wacana ini. Mohaimin bilang, mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa agar tercipta stabilitas pembangunan di level desa. Eits, tapi hati-hati. Kalau mau memperpanjang masa jabatan kepala desa, soalnya, pemerintahan desa sempat dinobatkan sebagai pemerintahan paling korup oleh Indonesia Corruption Watch pada 2021. Temuan ICW kasus korupsi pada tahun itu paling banyak terjadi di sektor anggaran desa, yakni 154 kasus. Potensi kerugian negaranya, Rp233 miliar. Hmm, mencegah polarisasi sih, boleh-boleh aja. Tapi pengawasan terhadap kekuasaan di desa harus tetap berlangsung maksimal, agar nggak jadi lumbung korupsi. Setelah mengarungi dunia politik tanpa parpol, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya bergabung ke Partai Golkar. Bergabungnya Ridwan Kamil diumumkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat pada Rabu 18 Januari 2023. Ini menjadi istimewa karena secara resmi Pak Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar. dan masuknya Pak Ridwan Kamil ke Partai Golkar. Ini ditandai dengan tadi sudah diberikan kartu tanda anggota dan Pak Ridwan Kamil sudah menggunakan jas kuning. Dan kelihatan Pak Ridwan Kamil kelihatan semakin ganteng dan semakin cerah. Sahnya Ridwan Kamil jadi bagian dari Partai Golkar itu juga ditandai dengan jas warna kuning yang dikenakannya. Saat menerima kartu tanda anggota Emil juga nampak berpose menunjukkan empat jari. Kabar berlabuhnya Ridwan Kamil ke Partai Beringin itu juga diumumkan lewat akun Instagram Partai Golkar. Setelah jadi kader Golkar RK langsung didapuk sebagai wakil ketua umum bidang penggalangan pemilih dan co-chair badan pemenangan pemilu Partai Golkar. Saat resmi jadi kader pria yang kerap disapakang Emil itu bilang kalau semua akan indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Jadi ini adalah keindahan waktu yang pas karena lahir batin saya menyatakan siap untuk terus berhikmat kepada masyarakat membangun Indonesia melalui dimensi baru yaitu bergabung di Partai Politik. RK menyebut pilihannya jatuh ke Partai Golkar sebab Golkar merupakan partai yang terbuka sehingga sesuai dengan minatnya. Erlangga Hurtarto bilang kalau proses pendekatan Golkar dengan RK sudah dilakukan selama setahun. Dengan bergabungnya RK, Erlangga optimis dalam menghadapi pemilu 2024 terlebih untuk memenangkan suara di wilayah Jawa Barat. Pak Emil diberikan tugas salah satunya adalah untuk menggalang pemilih dan juga untuk memenangkan pemilu. Karena ini penting, karena pemilu masih tinggal satu tahun dan pada saat sekarang Alhamdulillah posisi Partai Golkar di Jawa Barat cukup bagus. Sehingga tentu dengan adanya tambahan politisi Jawa Barat terkemuka, Gubernur Jawa Barat, ini akan melengkapi tim dari Partai Golkar. Terkait pemilu 2024, meski RK kerap masuk bursa Capres dan Cawapres, calon kandidat Capres dari Partai Golkar kayaknya masih dipegang oleh Ketua Umum Erlangga Hurtarto. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Aceh Hasan Shadzili yang bilang kalau Partai Golkar masih tetap konsisten dengan keputusan musyawarah nasional. Sebelum resmi jadi kader, RK sudah lebih dulu masuk sayap Golkar, Kos Goro 1957 pada November 2022 lalu. Meskipun telah dua kali menuduki posisi sebagai kepala daerah, RK sebelumnya tak pernah bergabung dengan Partai Politik. Pada 2013, ia terpilih jadi wali kota Bandung usai diusung oleh PKS dan Gerindra. Lima tahun kemudian pada 2018, ia memenangkan Pilgub Jabar setelah diusung oleh empat parapol, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Hanura, dan Nasdem. Hmm, apakah semua akan gabung parapol pada waktunya? Kita lihat aja, apa signifikansinya seorang pemimpin dari jalur independen seperti Rituan Kamil bergabung ke Partai Politik. Warga Cina bisa lanjut menonton film-film Marvel Cinematic Universe. Larangan terhadap film-film Marvel di Cina kini dicabut. Pencabutan ini terkonfirmasi setelah dua film Marvel diizinkan tayang di negeri tirai bambu. Keduanya adalah Black Panther, Wakanda Forever, dan Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Black Panther, Wakanda Forever, sejatinya sudah tayang di seluruh dunia pada November 2022 lalu. Di Cina, film ini baru dapat izin untuk tayang pada 7 Februari 2023 besok. Sementara sequel terbaru Ant-Man akan tayang 17 Februari 2023, sama dengan di Amerika Serikat dan Inggris. Dua film itu bakal jadi film Marvel pertama yang tayang di Cina sejak 2019. Terakhir, ada Avengers Endgame dan Spider-Man Far From Home yang tayang di Cina tahun itu. Sebelumnya, film-film Marvel kerap menuai sukses di negaranya Xi Jinping tersebut. Film Black Panther yang pertama merauk pendapatan 105 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Sedangkan film Ant-Man and the Wasp menghasilkan pendapatan 121 juta dolar Amerika Serikat di Cina. Ini setara dengan sekitar 1,8 triliun rupiah. Sebenarnya bukan cuma film-film Marvel yang tak dapat izin tayang di Cina. Sejak pandemi COVID-19, nyaris tak ada film Hollywood yang diputar di sana. Baru pada akhir 2022, angin segar buat film Hollywood di Cina berembus dengan tayangnya Avatar The Way of Water. Nggak diketahui alasan resmi mengapa film-film Hollywood susah banget dapat izin tayang di Cina. Ada yang menduga ini berkaitan dengan tensi politik yang memanas antara Cina dan Amerika Serikat. Terlebih dalam 4 tahun terakhir, Cina mengalami momen politik penting seperti perayaan 100 tahun Partai Komunis Cina. Dugaan lain adalah tema dan wacana film Hollywood yang kerap dianggap nggak sesuai dengan kebijakan pemerintah Cina. Kisah tentang LGBTQ+, misalnya, atau sentimen anti-Cina yang dibawa film-film Hollywood. Anyway, aku penasaran apakah pelarangan impor film di Cina berdampak pada majunya industri film di negara tersebut? Jangan-jangan, gara-gara melarang impor film dari Hollywood, industri film Mandarin jadi maju. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa.